Minta pertolongan sama Allah, banyak istighfar karena aku tahu segala musibah ini adalah akibat pelaku sendiri Surat Ashura 30, pasien gara-gara dosaku, aku istighfar, surat dua rekat, minta pertolongan Allah Ya Allah, aku meruqiyah, tolong keluarkan semua sihir dan jin yang ada dalam tubuhku dan di rumah ini Mohon minta dihancurkan, dimusnahkan, minta kesehatan, kesembuhan Gitu aku mulai, rukiyah, rukiyahnya pakai alat surat Al-Baqarah full, 286 ayat Habis baca, satu hari, dua hari, tiga hari, muntah Enggak, yang banyak gitu enggak, enggak kayak di film-film Jadi, mungkin sekitar lima bijian gitu Mata Rasulullah SAW, makanlah tujuh butir kurma ajwa pada pagi hari, maka kita akan terhindar dari sihir dan dari racun Demi darah ini kan memang Tata Rasulullah SAW juga efektif untuk gangguan jin Iya, berkurang, berkurang sekali, mimpi buruk aku tuh berkurang drastis gitu Mimpi buruk aku berkurang drastis, dulu udah mulai enak Terus, darah kalau pas lagi dakwah juga enggak yang banyak banget gitu Terus rumah juga, kalau keluar buhul-buhul masih ya, cuma enggak bisa menyeramkan dulu Bisa jadi, karena sihir itu kan masih ada yang ngirin gitu Cuma aku enggak mau mikirin gitu, enggak mau mikirin Siapa yang ngirir aku, itu ribet Maksudnya, biarin aja lah, itu jadi urusan dia sama Allah Urusanku, Allah takdirkan ini terjadi, pasti karena dosa-dosa aku Dan Allah mengirim dia begitu, ya bukan urusan akulah gitu Mungkin salah sama orang lain, aku enggak tahu Maka disini aku minta maaf sama Pak Mirsat Semuanya barangkali ada kata-kata atau perbuatanku yang melukai kalian semua Tanpa aku sadari maupun tidak aku sadari Aku minta maaf, aku bertempat sama Allah Terus, 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 sayang dulu karena Percayalah memang segala musibah yang terjadi adalah akibat batangan sendiri Dan ini karena aku, jadi aku enggak mau nyalain orang lain Dan itu bikin aku hatiku damai Allah subhanahu wa da'ala berfirman di dalam Al-Quran Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jin ini sama dengan manusia kehidupannya Ada yang beriman kepada Allah Juga ada yang kafir Dan biasanya yang mengganggu manusia Yang dijadikan alat untuk sihir oleh manusia Adalah jin-jin kafir yang menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih